Hai guys seperti biasa ketemu lagi di channel akbar remon dan kali ini saya mau melakukan unboxing nih kalau kalian nonton video saya yang kemarin yang beli sarung tangan yang saya nyari tempatnya itu enggak ketemu-ketemu nah kemarin saya coba mencari kontaknya itu di Facebook ya di infokan lama itu tahun berapa itu saya cari-cari lagi akhirnya ketemu dan saya melakukan pemesanan nih sarung tangannya sudah datang seperti biasa ya di sobek-sobek ditutup biar kelihatan nah namanya itu agsport bro dan dia ternyata pindah ke Jombang Jawa Timur sekarang jadi orangnya udah pindah ke sana gitu loh jadi yang di sekitaran Candi Sambisari itu udah enggak ada tokonya dan kalau kalian mau kontak mau beli nih ada WhatsAppnya ya Nah ini ada WhatsAppnya kalau kalian mau order sarung tangannya ini sarung tangannya seperti apa kebetulan saya duluan itu kurir ya jadi untuk memakai sarung sarung tangan itu saya lebih memilih yang hal jadi Hai jadi yang hal gitu loh enggak full jarinya ketutup soalnya untuk apa karena kan kalau kurir itu kan kadang megang-megang HP lah kalau copot-copot sarung tangan kan agak males ya soalnya saya pernah pakai sarung tangan yang bisa bisa untuk mainan HP meskipun itu enggak dicopot tapi tetap sama aja gitu loh dia enggak di layar HP saya itu enggak bisa dipakai itu loh jadi ya saya akhirnya mencari solusi dengan beli sarung tangan yang full tapi jari terungguknya itu masih bolong nah ini sarung tangannya seperti ini nih ya tuh homemade bro sarung tangannya tuh homemade buatan sarung tangan sendiri gitu loh kenapa saya suka sarung tangannya ya kebetulan memang modelnya ini jarang ada yang jarang ada yang bikin gitu loh bro ya tangan saya cuma satunya nah ini kayak gini sarung tangannya cuy Hai jadi dia itu ditelunjuk sama di jempolnya bolong nah jadi untuk mainan HP tanpa perlu copot Hai sarung tangannya aman ya ini Hai yang bagian dalamnya ini leader leader sintetik gitu ya kayaknya Hai nah ini kayak gini sarung tangannya ini yang kiri itu saya pakai ya bentar 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 makanya susah kalau tangan satu cuy saya stop dulu ya itu nah penampakan sarung tangannya seperti ini ya ini ukuran L saya kenapa suka pakai yang L betulnya saya tuh bisa pakai yang XL ya cuman saya lebih suka yang L agak ketat gitu loh enggak terlalu lukur banget dan ini pasti tangan saya salung tangannya seperti ini belum kelihatan enggak nih gelap ya ini pokoknya dalamnya leader dan selama saya pakai ini tuh aman-aman aja enak-enak aja gitu loh ya ini karena jarinya ini support untuk megang HP juga atau enggak perlu coba copot sarung tangan seperti itu dan kenapa saya milih sarung tangan ini sebetulnya saya tuh udah pernah punya sarung tangan ini kan cuman hilang bro nah ini sarung tangan saya yang lama nih Hai ini yang baru ini yang lama dan ini modelnya sama nih sama persis modelnya cuman kayak yang yang ini ukurannya XL kalau enggak salah kalau saya enggak salah ya karena saya kan udah agak kurusan ini ya jadinya nah ini XL ini L ini yang baru ini yang lama dan ini sisa tinggal yang kiri aja karena yang kanan jatuh enggak tahu kemana jadi posisinya saya taruh di dashboard dashboard Lexi itu ya sebelah kiri lagi terus ya waktu memakai tinggal satu ini antara ketinggalan atau jatuh tapi insting saya jatuh Hai itu cuman saya putar-putar ya enggak ketemu juga saya balik ke tempat awal saya terakhir pakai sarung tangan tuh saya cari-cari juga enggak ada sampai dua jam ya udah akhirnya sudah dikelaskan sarung tangan aja hilang ini jadi ini tinggal yang kiri aja oke jadi cukup sampai disini dulu ya ini review sarung tangan yang akan saya pakai riding nantinya untuk harian ya ini ke harian ya cuy ya enggak ada apa batoknya di kepalan tangan tuh enggak ada ya nanti mungkin saya akan beli satu sarung tangan lagi yang modelnya seperti yang pernah saya pakai dulu untuk ngetril di Hai apa trek-trekan gitu ya dulu ya dulu kan pernah ngetril juga ada sarung tangannya cuma udah rusak nah nanti saya mungkin akan beli yang seperti itu lagi sarung tangannya Oke untuk kalian mau pesen sarung tangan ini bisa ke ags sport ya ini teleponnya ini bro ini teleponnya nanti saya cantumkan di deskripsi aja sekalian harganya ini kemarin kan kalau enggak salah 60.000 60.000 cuy ya ya masih worth it lah sarung tangan yang apa dalem leader kayak gini ya toh Oke mungkin sampai disini dulu ya videonya unboxing dan sedikit review mudah-mudahan kalian bisa suka dengan video ini Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya cap selamat menikmati 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 Terima kasih.